Masih sering denger gitu Ketiga impossible Ketiga impossible Ketiga impossible How about visible? Unfeasible 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 Ada lagunya loh Feasible kenapa ya? Feasible itu bisa dilihat berarti Oh ini Oh enggak kan Aku pikir ini semuanya negatif prefix Tapi enggak deh Hanya beberapa Oh iya Feasible berarti Infeasible If I was invisible Nah ya kan Kalau friendly itu friendly Friendly ayo Sering loh ini Ayo friendly 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 Dia sangat tidak ramah Friendly itu kan ramah ya Kalau sangat tidak ramah berarti Friendly Oh bisa ya Ada kata lain gitu Kayak manis sih Kenapa gak this friendly Iya Itu dia Saya juga masih bertanya Bisa kah saya menemukan patengnya itu Ternyata gak bisa Ternyata gak bisa Soalnya aku mikirnya gini Oh mungkin ya Kalau depannya P Katanya itu depannya P Kemungkinan prefixnya adalah Im Aku awalnya kayak gitu Oh berarti kalau gitu kayak Aku mikirnya langsung Unhappy Oke Yang aneh itu berarti depannya H Pas lagi aku lihat Anes oke bukan Langsung mental lagi teori aku Oke Aku yang langsung Ya jadi mau gak mau Harus sering Harus sering baca-baca Atau enggak misalkan Mau cari prefix atau Atau suffixnya dari satu kata Cari di Google Itu udah Bisa Kalau misalkan Coba aja yang salah gitu Kayak legal itu harusnya illegal ya kan Coba imlegal Atau coba dislegal Regular Regular Irregular 11 ya Oh kemarin belajar Di structure ya belajar ya Regular and irregular Agree 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 Biasanya kan I disagree Ya kan Do you agree? No, I disagree Langsung gitu Disagree Polite 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 itu apa artinya? Polite Polite itu sopan Politely Sopan Politely ada Tapi itu kan suffix ya Politely itu berarti secara sopan Jadi If you want to talk to the older people You have to talk politely Jadi harus berbicara secara sopan Bagu-barunya itu Polal itu Oh Ada ya yang judulnya Polite Wah keren Ada Segini Segini Dari 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 Polite Polite gimana? Polite Polite Jadi kayaknya kebanyakan ini ya Aku ngambil kebanyakan negatif prefix Polite jadi impolite Polite Impolite Sorry Impolite See Aku hampir gara-gara polite sama possible ini Apakah in itu depannya okay Tapi kita masih bloka Masih harus mencari banyak contoh lagi Impolite maksudnya sama ibu dan sopan ya? Tidak sopan Oh jadi ini Enggak Jangan Ya mungkin ini Jangan terpengaruh Kalau ini antonimnya no 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 Ini secara tidak sengaja menjadi kayak antonim aku buatnya Ya kan? Honest, dishonest, legal, illegal, possible, impossible Aku mencari kata depan ini Iya Ini kita sekarang lagi Kita sekarang lagi ngebahas prefixnya Bukan antonim Hati-hati ya Aku juga kayak Wow ini kok kayak antonim aku bilang Legible Legible itu jelas Atau diperbolehkan Atau berhak Legible itu hampir mirip sama legal Ilegible 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 Nah ternyata Caution 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 itu artinya Caution itu artinya Eee Peringatan Iya, eh Peringatan Bukan kata sifat Iya kan Kayaknya rata-rata Kalo yang kata sifat itu selalu ditambahin Eee Apa namanya Eee Negative prefix Tapi kalo misang Ini bukan kata sifat Caution itu Kata benda Precaution Caution Caution Jadi sebelum peringatan, jadi sebelum peringatan, maksudnya itu precaution itu jadi kayak precaution action gitu, jadi ada aksi sebelum sebelum kayak peringatan, sebelum melakukan sesuatu, jadi kayak SOP, nah kalau dikasih itu kayak standard operation procedure, kalau kita mau misalkan kerja nih di pabrik, pasti ada SOP nya ya kan, misalkan untuk ada SOP nya, gimana caranya menyalakan komputer minimal yang gampang, nyalakan, ok, bakar, nyala kan, bukan, jadi SOP nya bukan itu, jadi tinggal pencet power button nya atau apa gitu, atau sebelumnya, sebelum memencet power button, kita harus ngecek apakah ada, apakah baterai nya ada, kalau misalkan baterai nya gak ada, gak akan bisa nyala, kalau misalkan baterai nya tidak ada, berarti harus nyolok kabelnya, itu kayak precaution tuh, seperti itu, ok, nah sekarang bagaimana caranya mengaplikasikan prefix dan suffix itu dalam suatu kalimat, nomor satu, we blank as soon as we got to the hotel then we went for a walk, a walk, kata yang diisi ada, isinya adalah pet, we in, pet, ini ini private ya? hmm, hmm, sebentar dari prefix atau suffix? hmm, huh? suffix? ini tuh suffix ya? ayo aku mau, mau ini, hmm, ini prefix kayaknya prefix? ini prefix nah, kalau pack, ini prefix, ini prefix we we pack we pack as soon as we got to the hotel we pack it then we went for a walk we unpack as soon as we get to the hotel ya kan? we unpack unpack tuh berarti kan kayak unpack berarti ya kan? dateng kita bawa koper, kita unpack koper kita, terus kita jalan-jalan kita buka, kita ini-ini biasanya kan kalau kita mau pergi, ayo ayo packing dulu besok udah mau jalan nih, ya kan? packing dulu nah, berarti kebalikannya ya, berarti unpack ok ok she was here a minute ago but then she bla 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 i don't know where she went saya gak tau dia kemana ininya appear she was here a minute ago dia disini sebelumnya but then she apir ini prefix semua jadi jawabannya appear 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 itu berarti harus gimana ok, kalau misalkan secara bahasa Indonesia gini deh she was here a minute ago dia ada disini berapa menit yang lalu lalu dia titik-titik saya gak tau dia kemana berarti titik-titiknya itu isinya apa? enggak yang bahasa Indonesia dulu nah, appear itu apa sih? appear itu muncul kan tadi itu nah dia ada disini semenit yang lalu lalu dia tidak muncul titik-titik appear despair tidak disappear jawabannya disappear disappear but then she disappear dia menghilang yeah but then she disappear i don't know where she went saya gak tau dia pergi kemana she was here a minute ago ok ok, nomor 3 secepat menjentikan jari ayo tapi hati-hati ya hati-hati ya kalau ini tergantung tergantung kontek kalimatnya we usually have similar opinion kita biasanya punya pendapat yang sama we usually have similar opinion but I totally titik-titik tapi saya sangat titik-titik with him on this subject iya tapi saya sangat tidak setuju ya kan dia bilang dengan dia pada subjek ini gitu maksudnya pada masalah ini berarti kan tidak setuju ok ininya agree artinya harus tidak setuju berarti apa agree this agree karena agree itu bisa juga dengan agreement kalau suffix agreement artinya persetujuan jadi kalau menjawab pertanyaan seperti ini kita tetap harus lihat artinya karena saya udah bilang dari awal ini prefix semua jadi pasti udah langsung langsung ini ya udah gak mikir suffix gitu-tuh tapi nanti hati-hati siapa tahu nanti ada twist di soal yang nomor 4 my homework was so bad PR saya sangat kelek that I had to bla 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 it itunya write saya harus menulis ulang jadi kalau saya mau tanya yang head itu gimana sih struggle ini mana-mana head head iya saya kurang bahan kalau luas ini kan lampau ya iya ini lampau kalau head itu lampau itu eh head itu adalah lampaunya dari have atau has lampaunya dari have atau has kita kalau have punya itu kan ada dua ya bisa have bisa has ya kan kalau have itu dipakainya di I contohnya apa contoh kalimat dari contoh kalimat dari head head lampau itu kalau bahasa Indonesia jadi saya misalkan saya dulu punya mobil i had misalkan i had a car long time ago oh cari punya itu ya iya tapi head itu tapi head disini bukan past tense disini past perfect past perfect tense past perfect tense jadi iya past perfect tense saya ingat-ingat i had to saya harus bukan saya punya i had to kayak misalkan kalau misalkan my report is bad my professor said my report is bad i have to karena awalnya itu present ya kan my professor say my report is bad is present jadi bukan i had to tapi i have to do it again ya kan karena disini sudah was past tense jadi saya harus saya harus itu menjadi i had to i had to rewrite ya yang ini jadi rewrite it jadi menulis ulang re itu mengulang ya mengulang sesuatu kalau ini mengulang menulis re apalagi re ini disini ada re re itu again rewrite itu berarti menulis lagi re apa ya reset reset set itu kan men setting kan dari kata jadi menyetel set itu menyetel kalau reset berarti kita harus menyetel lagi komputernya hang oke di reset aja oke di reset aja oke lanjut it's where is it her alarm clock didn't go up and she nggak itu ketika t öffentlich tak ketika yang berarti